Intro Saudara-saudara Federasi Sepak Bola Internasional alias FIFA secara resmi telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2021 Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang mendapatkan kepercayaan menggelar ajang terbesar sepak bola junior itu setelah Malaysia pada 1997. Wah, selamat ya, Ratu Tisha. Gauri padamu deh. Sepuluh stadion sudah disiapkan untuk menjadi arena pertandingan, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Pakansari Cibino, Stadion Manahan Solo, Stadion Mandala Krida Yogyakarta, Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi, Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Stadion Sijalak Harupat Soreyang, Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Saudara-saudara, sangat disayangkan, dua dari sepuluh stadion tersebut ternyata sudah menjadi korban kerusuhan supporter. Stadion pertama adalah Mandala Krida. Pada 21 Oktober 2019, supporter PSIM Yogyakarta mengamuk setelah dikalahkan Persi Solo. Kekalahan itu berujung kegagalan lolos ke babak lapang besar Liga 2. Sejumlah fasilitas di stadion yang baru saja selesai direnovasi itu malah dirusak. Heee, piedap! Stadion lain yang dihancurkan supporter adalah Gelora Bung Tomo. Sesaat setelah Persebaya Surabaya dikalahkan PSS Sleman pada 29 Oktober 2019, supporternya masuk ke lapangan. Mereka membakar papan mereka lama pinggir lapangan, bangku pemain cadangan malah juga dihancurkan. Meski masih ada waktu untuk melakukan perbaikan sebelum Piala Dunia U20 dilaksanakan, tetap saja perilaku bar-bar supporter ini nggak bisa dibenarkan. Ya, gue risih berharap stadion-stadion lain tidak dihancurkan ya. Saudara-saudara, untuk Piala Dunia U20 sendiri, PSSI sepertinya bakal mengirimkan squad asuhan Fahri Hussaini yang saat ini sedang berjebaku di kualifikasi Piala Asia U19. Mengirim timnya, Bagas dan Bagus sangat masuk akal. Dengan mayoritas pemain yang masih berumur 17-18 tahun, maka pada 2021, anak-anak ini akan menginjak usia 19-20 tahun. Selamat berjuang, guys! Semoga sukses! Bagi Indonesia, Piala Dunia U20 akan menjadi kesempatan kedua setelah 1979. Bedanya, dulu PSSI ambil bagian setelah mendapatkan durian runtuh akibat Irak yang harusnya mewakili Asia. Urung tampil karena perang dan Korea Utara memboykot. Saat itu, Garuda Muda harus bermain melawan Argentina yang diperkuat sang legenda, Diego Maradona. Wow! Tapi ya, hasilnya Indonesia jadi lubung gol. Bereta penutup! Pisang-pisang apa yang membuat para jomblo bahagia? Menjadi pisangan hidupmu! Ah! Oh, Rika!